Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa Dari pertandingan di English Premier League antara Leicester City vs Chelsea Yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor 1-3 Dengan kemenangan ini berarti Chelsea berhasil meraih kemenangan 3 kali secara berturut-turut di semua kompetisi Dan menurut hemat saya ini teman-teman keberhasilan dari Chelsea ini tidak terlepas Dari peran penjaga gawang mereka Kepa Karena dalam 3 pertandingan terakhir tersebut Chelsea hanya kemasukan 1 gol Dan Kepa melakukan cukup banyak saves yang krusial Apalagi di pertandingan kemarin malam Betul kan teman-teman Kalau menurut catatan saya Kepa kemarin malam total melakukan 6 saves yang krusial 3 diantaranya dilakukan di dalam kotak penalti Ketika para pemain Leicester berhasil menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan Chelsea Artinya bahwa pertahanan dari Chelsea sebetulnya tidak solid Tapi bisa ditutupi oleh Kepa dengan beberapa saves yang dia lakukan Sama juga sebetulnya di pertandingan sebelumnya lawan Borussia Dortmund Tapi sebaliknya teman-teman jika kita perhatikan serangan dari Chelsea sangat amat tajam Kenapa bisa seperti itu? Karena yang saya cermati dalam 2 pertandingan terakhir yang saya nonton permainan dari Chelsea Para pemain Chelsea tidak ingin terlalu lama menguasai bola di tengah Jadi yang mereka pilih adalah untuk memainkan 1 sentuhan passing Atau yang kita kenal dengan istilahnya one touch passing Jadi ketika ada pemain yang menguasai bola Apakah itu pemain berada di lini pertahanan atau juga di lini tengah Pemain tersebut harus bisa cepat membagi bola ke lini depan Kenapa seperti itu? Karena Chelsea punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan di depan Seperti Kai Howitz dan juga ada Huau Felix dan tentunya Mikhailo Modric Sehingga permainan Chelsea tampak jelas efektif ketika mereka membangun sebuah serangan Sebaliknya ketika bertahan Memang saya melihat koordinasi di antara para pemain Chelsea di pertahanan tidak sebaik Seperti di pertandingan sebelumnya lawan Dortmund Kenapa bisa seperti itu? Karena para pemain Leicester mengandalkan 2 striker di depan Dimana 2 striker tersebut juga bisa berkolaborasi untuk membuka pertahanan dari Chelsea Artinya 2 striker yang di depan Ihe Nacho dan juga Pat Sondaka tidak hanya menunggu bola Tapi mereka juga terlibat dalam proses membangun serangan Jadi ketika 2 striker yang diturunkan dari awal bermain di depan juga ikut terlibat dalam proses membangun serangan Artinya itu juga memberikan ruang bagi para pemain Leicester lain yang akan muncul dari second line Maka itu kan di pertandingan kemarin malam Selain juga Ihe Nacho dan juga Pat Sondaka yang mendapatkan peluang Bahkan Daka mencetak gol Tapi ada pemain-pemain lain dari second line yang juga bisa menciptakan peluang Seperti Madison dan juga Duesberry Hall Bahkan Kastange cukup baik Permainan yang melakukan penetrasi ke ruang pertahanan dari Chelsea Saya bisa melihat bahwa para pemain Chelsea itu khusus yang di lini pertahanan itu tidak ingin mengambil resiko Ketika mereka mendapatkan bola yang mereka lakukan adalah cepat memberikan passing Atau ketika mereka mendapatkan pressure dari para pemain Leicester yang mereka pilih adalah menghalau bola keluar Maka itu dari segi statistik Chelsea itu menang dari tackling Jumlah tackling yang mereka lakukan yang berhasil Dan juga dari jumlah halauan yang mereka lakukan yang berhasil Jadi secara keseluruhan memang permainan dari Chelsea ini tidak balance Dari urusan mereka menyerang atau juga bertahan Karena kan para pemain Leicester bisa menciptakan banyak sekali peluang Kalau dari catatan saya mereka bisa menciptakan total 7 peluang yang berbahaya Dan saya bisa melihat bahwa Kepa ini juga cukup berani ya Mengambil keputusan ketika dia bisa cepat keluar dari garis gawangnya Walaupun itu beresiko Ya karena True pass-true pass yang diandalkan oleh para pemain Leicester ini bisa membuka pertahanan dari Chelsea Artinya pertahanan dari Chelsea ini harus bisa lebih solid lagi Karena di pertandingan sebelumnya lalu Dortmund juga Para pemain Dortmund itu sebetulnya bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya Walaupun tidak semua peluang tersebut mereka ciptakan Melalui pemain mereka yang bermain di depan Tapi di pertandingan kemarin malam Tepat Sondakan dan Ihe Nacho enak banget tuh Untuk membuka pertahanan dari Chelsea Bahkan mereka mendapatkan cukup banyak peluang Ya memang gak banyak yang on target Tapi kan cukup banyak peluang yang bisa mereka dapat Artinya dari seproblem in defense for Chelsea Nah ini saya pikir salah satu pekerjaan rumah yang perlu dibenahi oleh Graham Potter Agar Chelsea ini tidak mudah lah diterobos oleh para pemain tim lawan pertahanannya Dan juga kan kita bisa melihat bahwa kemampuan para pemain Chelsea bermain dengan Mengandalkan proses transisi positif yang cepat Yang membuat mereka bisa mencetak 5 gol dalam 2 pertandingan terakhir Padahal kita tahu kan kesulitan bagi Chelsea itu adalah dalam urusan mencetak gol Tapi di pertandingan lalu Dortmund dan juga lalu Leicester Para pemain Chelsea bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya Bahkan di pertandingan kemarin malam Ada 2 gol dari Chelsea dianulir kan Ya karena memang posisi atau pergerakan dari Huau Felix dan juga Mudrik sudah masuk dalam zona offside Ya artinya memang nih Chelsea ini sebetulnya adalah tim yang sekarang Mengandalkan permainan yang efisien dan juga efektif Ya yang penting ketika mendapatkan bola Cepat memberikan bola ke ruang pertahanan dari tim lawan Mengandalkan kecepatan para pemain mereka yang bermain di depan Maka itu dari menit-menit awal Chelsea lah yang bisa menciptakan peluang yang berbahaya Sampai akhirnya mereka bisa mencetak gol melalui Ben Chilwell kan Gol yang cakep juga ini Ketika tuh Kulibali ya memberikan umpan ke tiang jauh Dan Chilwell bisa melepaskan first time shot Dan yang saya kaget first time shot itu Dia lepas ke tiang dekat bukan ke tiang jauh ya Jadi artinya memang Chilwell ini punya level confidence yang baik Dan dia justru melepaskan tendangan itu ketika sebetulnya dia punya peluang untuk membagi bola Tapi pintar juga pemain ini Dan memang Ben Chilwell kan sempat absen ya Dalam beberapa pertandingan di awal musim karena dia cedera Nah salah satu masalah lainnya bagi Chelsea kan adalah cukup banyak pemain inti mereka yang absen Jadi saya pikir gak bisa juga total disalahkan kepada Graham Porter Saya sendiri tidak pernah menyalahkan Graham Porter Cuman saya selalu mengatakan bahwa para pemain Chelsea itu kesulitannya adalah untuk membentuk sinergi Antara mereka dan juga antar lini Maka itu mereka sulit untuk menciptakan big chances Dan juga ketika mendapatkan big chances yang gak banyak Sulit mengkonversikan big chances tersebut Dan sering melakukan kesalahan di lini pertahanan Tapi kemarin justru kesalahan dilakukan oleh Juan Felix Yang terlalu lama menguasai bola di area pertahanan Padahal para pemain Chelsea lain yang bermain di pertahanan tuh Gak pernah mau mengambil resiko Tapi itu dilakukan oleh Felix Sehingga dia bisa dipress oleh Pereira Dan Pereira memberikan bola kepada Petson Daka Daka ini juga pintar Buat apa dia melakukan penetrasi Yang penting syuting saja Dan bisa menjebol gawang dari Kepa Dan setelah itu ya memang Leicester mendapatkan banyak peluang kan Dari Madison Dari Ihenacho Dari Daka lagi Cuman ya memang Performa dari Kepa ini lagi bagus Dan kita ketika penjaga gawang itu performanya lagi on fire Memang sulit banget untuk ditaklukkan Dan Chelsea itu saya melihat goal kedua ini sih Waduh cantik banget ya teman-teman ya Enzo itu bisa mengangkat bola seperti itu Melewati lini pertahanan dari Leicester Ya mau tidak mau dia perlu memberikan lopas ya Karena Leicester ini kan main dengan mengandalkan 5 pemain di tengah Formasi mereka juga mengandalkan skema 3 center back Tapi mereka mengandalkan 5 pemain di tengah Jadi ya gak gampang lah Bagi para pemain Chelsea untuk menguasai bola terlalu lama Maka itu yang mereka pilih adalah memainkan one touch passing Sama juga seperti ketika Lon Dortmund Karena Dortmund juga akan menumpuk pemain di tengah Dan Enzo itu waduh Saya sendiri gak menyangka loh dia bisa memberikan lopas seperti itu Dan ketika Hawats mendapatkan bola Bagus juga dia bisa melakukan finishing yang sempurna Wah ini goal yang indah banget sih menurut saya Ada kerjasama ada juga finishing yang sempurna Dan di babak kedua itu Leicester keluar all out Tapi mereka lupa bahwa Chelsea ini punya sistem counter yang cepat Dengan mengandalkan pemain-pemain Yang mengandalkan speed Dan juga mengandalkan pergerakan tanpa bola yang cerdas Maka itu Mudrik tuh seharusnya sudah mencetak goal Tapi ya lagi-lagi dia sudah berada dalam posisi offside Sebelum akhirnya Saya melihat sebuah proses goal yang cantik Ketika Hawats mendapatkan bola dari tengah Dia melakukan pergerakan dengan baik Sehingga dia tidak offside Dan dia memberikan bola ke tiang jauh Ternyata disana ada Mudrik Mudrik memberikan umpan dengan kepalanya Kepada Mateo Kowacic yang bisa mencetak goal Membuat skor menjadi 1-3 Ketika sudah 1-3 Saya sudah yakin Chelsea akan meraih kemenangan Karena selisih goalnya sudah 2 Walaupun lini pertahanan mereka masih bisa ditrobos Tapi ya lagi-lagi Kepa bisa melakukan cukup banyak saves Dan sebetulnya Chelsea juga mendapatkan cukup banyak peluang Di pertandingan ini Meskipun tidak sebanyak para pemain Leicester Tapi ya in the end Yang penting adalah hasil akhir sebuah kemenangan Dan ini dibutuhkan oleh para pemain Chelsea Untuk bisa meningkatkan level kepercayaan diri mereka Jadi ini adalah kemenangan Chelsea Di partai tandang mereka Pertama kalinya sejak bulan Oktober Ketika itu mereka menang di kandang Aston Villa Kalau tidak salah dengan skor 0-2 Saya lupa kalau tidak salah itu tanggal 16 Oktober ya Mereka itu menang di kandang Aston Villa Jadi sudah cukup lama nih Chelsea tidak menang di pertandingan away Dan mereka bisa menang dengan mencetak 3 goal Ya artinya ya ini adalah sebuah proses Yang sekarang sedang menuju ke progres Sedang menuju Saya belum mengatakan progres Belum Karena yang harus dilihat nanti konsistensi dari para pemain Chelsea Dan tidak masalah juga jika para pemain Chelsea tidak bermain kreatif Karena kan London juga saya sudah jelaskan Mereka tidak bermain kreatif Tidak masalah juga Yang penting aliran bolanya itu ke depan harus efektif Dan yang kedua yang mereka harus jaga nih Adalah koordinasi di lini pertahanan Kalau koordinasi ini tidak bisa dirapikan Maka saya tidak yakin Chelsea akan bisa Mempertahankan konsistensi mereka Atau tren hasil akhir mereka yang positif sejauh ini ya Dalam 3 pertandingan terakhir kan mereka selalu meraih kemenangan Dan itu sangat penting Ya kita tunggu saja teman-teman nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Chelsea Dan tentu yang kita tunggu nanti bagaimana caranya Graham Potter juga bisa melakukan rotasi Di line-up Karena sekarang ini dia punya banyak sekali kan pemain baru Nah dia harus pintar melakukan rotasi Untuk juga menjaga kebugaran para pemain Karena Chelsea kan masih akan tetap bermain di Champions League ya teman-teman But this is a well-deserved win Memang Leicester mendapatkan banyak peluang Tapi para pemain Chelsea efektif untuk memanfaatkan peluang-peluang yang mereka peroleh Dan juga kita bisa melihat transisi positif dari para pemain Chelsea yang mereka bangun Sangat amat menakutkan teman-teman No hate, no politics, only football Salam sepak bola